Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Apa kabar anda hari ini Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Saya ingin berbagi sedikit Tip bagaimana cara menghilangkan Noise atau Disease kasar ya Pada sebuah amplifier yang baru selesai dirakit Namun sebenarnya tidak semua amplifier Menghasilkan noise yang tinggi Ada juga yang kadang Seperti misalnya spekker aktif ya Banyak yang bagus-bagus Tapi kadang-kadang teman-teman pasti menemukan Noise yang tinggi karena Dari si tune kontrolnya Dari bagian lain inputnya Kalau di amplinya biasanya standar-standar Kebanyakan dia dari Noise dari Terlalu besarnya sinyal inputnya Kita akan coba mengatasinya bagaimana Saya membuang Sebuah sinyal kasar Atau menetralisir Kasarnya Sinyal Yang terjadi pada tune kontrol Dan yang akan masuk ke amplifier ini Ya Jika disininya besar Pasti akan timbul Noise yang sangat besar kesana Karena mengolah sinyal yang besar disini Tune kontrol ini menggunakan Penguat ya ICLM324 ya OPA MP nya disini Ya Simetris ya Kiri dan kanan Terus minus Nah Kemudian Kita coba hidupkan dulu ya Cirbah hidupkan Nah Ini belum 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 apa-apa Sudah terjadi Noise yang sangat Besar sekali ya Apalagi bass disini Cukup Nah seperti ini Contohnya ya Bunyinya ya Nah ini belum ada beban sama sekali pada sinyal inputnya ya Pada saat diperang bodinya pasti begini Ini tune kontrolnya karena nempel di body Saya akan coba menghilangkannya dengan cara memasang ground pada amplifier ya Disini saya sudah Saya pasang Disini CT ya CT dari sini Kemudian disini ada elko dibawah Elko power supply nya yang simetris Kita ambil bagian titik ground Atau gabungan dua buah elko ya Plus minus nya Disini saya coba ambil Ya Kemudian saya akan coba ini larikan ke Body Body nya dimana saya akan coba Ambil ke Body potensial yang sudah nempel ke Bokaleng ya Jadi ini Bentar Ini saya sudah Solder ke ground ya Disini ya Kabupan hitam ini Nah ini Dan saya akan solder ke Body Ini dipegang begini seperti ini Ya Kan solder ke body Nah seperti ini Saya nyoldernya ke body Potensial ya Oke Sekarang sepi ya Sepi tidak Tidak seperti tadi Ya Nah Kemudian Yang kedua Saya Akan tetap Menggrounding Si Apa namanya Tune control Walaupun dia sudah Mendapat sinyal Ground Dari Input amplifier Dan Potensial Tetap Saya akan pasang Untuk menetralisir Lebih Banyak lagi Supaya Dipokuskan Dalam Satu titik Ya Saya akan pasang Di Di pertengahan Kaki L Koples Minus Simetris Pada Tune control Ini Ya disini Atau boleh juga Disini ya Oke Seperti ini Sudah selesai Noise yang kasar Seperti tadi Sudah Hilang ya Jadi emang Kadang-kadang Kita mencari titik Ground itu harus Dicari ya Tidak Tidak bisa satu ya Terkadang kita menemukannya Di sebelah sini Terkadang kita menemukannya Di sebelah Mana ya Seperti itu Nah mudah-mudahan Teman-teman juga bisa Paham ya Bagaimana caranya Menghilangkan Noise Kasar ya Yang terjadi pada Amplifier teman-teman Semuanya Oke Sekarang Sinyalnya Sudah Hilang ya Tidak seperti tadi Kasar ya Oke Sekarang kita Pasang kabel Inputnya Nah ini Kabel input disini Saya pakai Sik RCA ya Seperti ini Kemudian Kita tancap Pasti akan terjadi Noise yang Besar Sebelum ada sinyal Karena ada kabel panjang Disini Seperti ini Lantas kita coba Hasilnya ya Mudah-mudahan bersih ya Oke Sekarang saya tancapkan Sinyalnya Dari handphone Saja ya Saya coba On dari radio Nah seperti ini Noise nya hilang ya Noise nya hilang Dan Amplifier ini Berjalan sempurna Jika teman-teman Punya kasus Seperti ini Coba dicari Titik ground nya Yang pas ya Kalau saya Sarankan sih Bikinlah Satu titik Ground Kemudian Dipasang ke body Disolder ke body Kemudian juga Jangan lupa Dari Kalau memang Box nya Plastik Si potensio 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 tune Kontrol nya Harus Digabung Atau Digabung Jadi satu Kalau saya Biasanya menggunakan Kabel yang dililit Atau disolder Ke body potensio Kemudian Dijadikan satu Ke ground 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 sentral nya Kita ambil Dari CT Atau Tengah Namun Saya ambilnya Di titik Elko Ground Plus dan minus Kalau simetris Kalau non simetris Ambil saja Dari Titik Negatif Power supply Oke Nah teman-teman Demikian Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan semoga Menambah Pengetahuan Walaupun Videonya Sangat sederhana Sekali Oke Pencoblosan Sehingga Pesan Pesan dari KPU Ataupun Iskandar Bahwa Kanadar Terima kasih telah menonton!